Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi, langsung setiap matematika. Kali ini siap juara matematika SDMT. Dua soal seperti biasa akan kita kepas, semoga bermanfaat, namun sekarang ini fokus untuk persiapan ujian akhir segala. Dua soal itu apa? Ayo kita kepas berikut ini. Spesial untuk ujian akhir sekolah. Sampai tentang operasi hitung bilangan jahat. Semoga bermanfaat. Ayo kita mulai langsung. Soal pertama, soalnya sederhana sekali. Jadi, apa, mengajukan ujian akhir sekolah. Hasil dari 25 x 12 dibagi 3. Adalah, ujiannya A 100, B 120, C 150, D 250. Bagaimana pembahasannya? Ayo kita buka berikut ini. Nah, langkahnya ini ada di ya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, Hasil dari 25 x 12. Ini kalian bisa mengerjakannya, bisa mengerjakan dari depan dulu juga boleh, karena terutu kan operasi perkalian dengan pembagian. Itu pada dasarnya adalah sama. Namun demikian akan lebih after kalau dikerjakan dari yang di sini depan, menurut ke belakang. Saya menggunakan yang seperti itu. Jadi, di arah pertama, saya menggunakan perkalian dua bilangan cacah dulu. Setelah itu, hasilnya baru nanti akan saya bagi dengan bilangan berikutnya. Nah, ini untuk perkalian 25 x 12. Nah, dibagi 3. Tampak seperti ini. Maka, ini sama pula, ini saya kerjakan lebih dulu. 25 x 12, kita dapatkan nilainya adalah 300. Terus dibagi 3. Ini tetap saya terus kembali. Nah, maka kalau begitu, 300 dibagi 3. Jawabnya berapa? 100. Tidak sekali kan ya. Nah, ini soal-soal yang ada di ujian akris sekolah. Biasanya masih sering muncul soal terberatnya seperti ini. Jadi, lebih mengarah ke ujian akris sekolah. Jadi, pembahasan kali. Namun, demikian, pengerjaannya boleh pula bentuknya yang seperti ini. Seperti ini. Jadi apa? Kamu jadikan bentuk pecahan. Ini perkalian dan pembagian. Namun, untuk pembagiannya kita jadikan bentuk pecahan. Jadi apa? Yang perkaliannya sebagai pembilang. Kemudian pembagiannya ini sebagai penyebut. Jadi apa? 25 x 12. Nah, ini kan pembilang. Nah, kemudian dibagi 3. Ini berkebutan sebagai penyebut. Maka apa? Kita peroleh 25 x 12. Jadinya adalah 300. Dibagi 3. Maka ketemu jadinya adalah 100. Model seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Ini ada sih ya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Dan barangkali dari bapak ibu guru kalian di sekolah. Ada jalan yang lain pun juga boleh. Tidak apa-apa. Banyak jalan menuju Roma. Sehingga soal ini jadinya adalah. Oke. Lanjut. Kita pada soal kedua. Soalnya kayak apa? Tampak seperti tadi yang di depan. Hasil dari 124 dikurangi 22 x 3 ditambah 27. Nah, ini kan ada tiga operasional bilangan, yaitu yang pertama adalah pengurangan, perkalian, kemudian penjumlahan. Maka kalau ada operasi bilangan cacah di mana ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Maka yang didulukan adalah yang operasi perkaliannya dulu. Oke. Nah, jalan jawabannya apa? Nanti ada 65, ada 75, ada 85, ada 105. Ayo kita kepas bareng. Ini yang pertama. 124 dikurangi 22 x 3 ditambah 27. Maka apa? Ini karena ada operasi perkalian, maka ini yang saya kerjakan dulu. Jadi apa? Ini saya kurung dalam harga, ini saya kerjakan dulu. Maka saya peroleh apa? 124 dikurangi 22 x 3, itu berapa? 66 gitu ya. Ditambah 27 gitu ya. Nah, maka apa? Kita lanjutkan berikutnya. Nah. Kalau begitu kita peroleh 124 dikurangi. Nah, 66 ini hasil dari operasi perkaliannya tadi ditambah 22. Kemudian, ini kalian lihat, ini kan hasilnya adalah setelah perkaliannya kita Uraikan, kita dapatkan 66, maka apa operasi perkaliannya tinggal pengurangan sama penjumlahan. Maka apa? Seperti tadi, karena tersebutkan pengurangan dan juga penjumlahan itu adalah seimbang, maka akan lebih baik bekerjakan dari depan dulu ke belakang ini. Bekerjakan dulu, selalu itu baru ditambah 27. Lalu jawabannya bagaimana? Nah, kita teruskan ya. Nah, ini 124 dikurangi 66, jawabannya adalah 58. Nah, setelah itu ditambah dengan 27. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah tampak seperti ini. 58, kalau ditambah dengan 27, ditambah nilai 85. Jadi, soal seperti ini saja soal-soal sederhana yang dibutuhkan adalah apa? Tingkat keseringan kalian mengerjakan soal seperti ini. Nah, nanti kalian kalau sudah sering mengerjakan, terlatih, yang patah akhirnya soal-soal seperti ini sudah tidak menjadi satu hal yang sulit. Namun demikian kalian akan sudah banyak ditambah. Oke, ada dia, sehingga soal ini jawabannya adalah yang C, 85. Oke, selanjutnya, terima kasih. Ada D, dua soal sudah kita kepas, semoga bermanfaat. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang mempercapkan diri sejak hari ini. Terus, menuju puncak beresanasi selamat. Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.